Hingga saat ini keberadaan Bubernur Kalimantan Selatan Kausal Sabirinur belum diketahui. Dia menghilang bak di telan bumi. Ia tak pernah lagi muncul ke publik sejak kasus OTT KPK di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PIK, PNR terungkap. Mungkinkah Sabirinur untuk sementara bersembunyi? Apalagi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi. KPK bahkan kembali memastikan akan memanggil Sabirinur untuk diperiksa sebagai tersang. Politikus Partai Golkar yang biasa dipanggil paman Birin itu sebelumnya tidak turut tertangkap tangan KPK pada minggu 6 Oktober tahun 2020 Ampat. Di tengah keberadaannya yang masih misterius, Sabirinur melawan KPK. Dia mengajukan begatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka di KPK.